Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Andi tutorial di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti kursor pada laptop atau komputer Windows 10 ataupun Windows 11 sebelumnya bagi yang belum tahu kursor kursor itu ini kalau kita gerakan mouse di layar ini akan ada seperti panah ini yang dinamakan kursor kursor ini bisa kita rubah temanya atau bentuknya Hai caranya ini kita klik start pojok kiri bawah kemudian pilih setting Hai bagian setting kita ini klik the face Hai setelah itu ini kita pilih Hai mouse bagian mouse ini sebelah kiri baris kiri klik mouse Hai kemudian klik additional mouse option Hai nah nanti akan keluar kotak seperti ini kita pilih ini pointer Hai kemudian pilih Browse Hai nah disini kita bisa memilih bentuk kursor yang sudah disediakan oleh Windows 10 atau Windows 11 Hai misalkan Hai bentuknya mau saya ganti nih Hai 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 polpen Hai 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 klik open Hai Hai itu klik apply nanti akan berubah seperti ini polpen klik apply Hai nah Hai udah berubah Untuk mengembalikannya Seperti semula Kita klik lagi Additional Most options Keluar kotakan Seperti ini Kita pilih pointer Di bagian ini yang atas Kita klik Kita pilih non Kemudian klik apply Nah ini sudah Berubah seperti semula Kita coba lagi Klik browse Misalkan ini Model tangan Klik open Ketika apply Nah sudah berubah Kursor kita Kita kembalikan lagi Seperti semula Klik pointer Bagian scheme Kita klik Pilih non Kemudian apply Nah Itu tadi Cara merubah Kursor Pada laptop Atau komputer Windows 10 Maupun Windows 11 Di tutorial selanjutnya Di tutorial selanjutnya Kita akan Membuat Kursor sendiri Oke Terima kasih Sudah menonton Nantikan tutorial selanjutnya Cara membuat Kursor sendiri Pada laptop Atau komputer Windows 10 Maupun Windows 11 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10